Petugas Satpol PP, Senin 6 Februari melakukan pengusuran dan pembongkoran 200 bangunan liar di Jalan Pemuda, Jakarta Timur. Bangunan tersebut berdiri di atas tanah milik Suku Dinas Pemadam Kebakaran. Sebelumnya, pada Senin 8 Januari lalu, bangunan tersebut gagal dieksekusi. Menurut Kepala Satpol PP Jakarta Timur, Sarpu, lahan seluas 9.820 meter persegi itu akan dijadikan kantor Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan penanggulangan bencana Jakarta. Dalam aksi tersebut tidak ada perlawanan dari pemilik bangunan, karena sebelumnya pada tanggal 2 Februari lalu, pihak Satpol PP sudah memberi peringatan ulang. Dengan mengerahkan sekitar 800 personel gabungan petugas Satpol PP, Pemadam Kebakaran Jakarta Timur, TNI, dan Polisi dari Polres Jakarta Timur, para pemilik bangunan tanpa ikhlas rumah yang sudah ditinggalinya sejak 2 tahun lalu dibongkar petugas. Si Tumorang, salah seorang penghuni rumah, mengharapkan agar pemerintah akan memberikan santunan setelah lahan yang dia sewa seharga 2 juta per tahunnya itu dibongkar petugas. Tarapan kita ya dikasih dong, buang apa ke penghargaan untuk ini penusiran. Ini anjing aja mau diusir, harus dikasih makan pula. Supaya dia pergi rela kan. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ipan, Poskota TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!